Pemirsa empat pelaku pengeroyokan terhadap dua pria di Jalan Bunga Lili, Pesanggerahan Jakarta Selatan, di Ringkus Polisi. Pelaku pengeroyok korbannya menggunakan golok dan palu hingga mengalami luka parah pada bagian kepala. Aksi pengeroyokan dengan senjata tajam ini dilakukan empat orang terhadap dua orang korbannya di Jalan Bunga Lili, Pesanggerahan Jakarta Selatan, awal Agustus lalu. Akibatnya kedua korban, EYW dan FKT, mengalami luka parah di bagian kepala. Usai penyelidikan Subdit Resmob di Treskrimum, Polda Metro Jaya menangkap empat pelaku pengeroyokan, diantaranya wanita, AB otak dari pengeroyokan. AMK dan NP sebagai eksekutor dan MHR berperan mengantar kedua eksekutor ke lokasi pengeroyokan. Kasus pengeroyokan berawal saat pelaku AB mengajak EYW yang merupakan mantan pacarnya untuk bertemu, guna menyelesaikan masalah pribadi di Jalan Bunga Lili. Setelah keduanya bertemu, pelaku NP dan AMK langsung menganyai korban dan temannya menggunakan golok, hingga keduanya mengalami luka serius di kepala. Selain keempat tersangka, polisi juga menyita barang bukti golok, palu, satu unit sepeda motor dan pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian. Pelaku adalah mantan pacar dari wanita tersebut, terus korban juga adalah mantan pacar. Jadi memang ada permasalahan kalau kami dalami di sini ada motif dendam. Kini keempat tersangka dijerat pasal 1-7-0 ke UHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Dian Helmi Sayangbati, Ainews melaporkan.